Al-Fatihah Baik secara langsung Ataupun mungkin lewat handphone Lewat aplikasi khusus Ini semua fitnah Kalau menyendiri seperti itu Hanya berduaan Jelas ini fitnah Ada pun kalau kepentingan syari Dan tidak terus menerus Ada dalil-dalil yang membolehkan itu Tapi kalau sering-sering Syaitan akan membuat perangkat Kalau sering-sering Demi menutup Jalan terjadinya kekejian Dan ini telah disepakati oleh Para fukoha Yaitu apa? Dan wujudusat di zariati Al-Fitan Ini disepakati oleh para fukoha Bahwasannya menutup Zariatul Muharramah Muharramah Jalan menuju kepada Yang diharamkan Adalah diharamkan juga Dan juga apa? Wujudusat di zariati Al-Fitan Wajibnya menutup Jalan fitnah Jalan kekacauan Yang kedua Bahwasannya larangan tadi Bersifat umum Untuk orang-orang Yang bukan mahrum Dari saudara suami Dan kerabat-kerabatnya Yang mana mereka bukan mahrum Untuk wanita Dan wajib untuk kita menilai Bahwasannya masuknya itu Memang menyebabkan Terjadinya bersepi-sepi Hanya berduaan Adapun jika tidak menuntut demikian Memang apa? Ada suaminya disitu Nah itu Urusannya lebih ringan Fala yang tanik Maka ini tidak terlarang Tentunya apa? Ya lihat Kalau tempatnya Sempi dalam satu ruangan Memang apa? Dalil yang lain Memerintahkan adanya geja Yang ketiga Pengharoman di dalam hadis ini Masuk dalam Pengharoman jalan Pengharoman sarana Kalau Indonesia bilang Karena apa? Intinya adalah Perzinaan Maka jalan-jalan yang Menyebabkan sampai ke situ Juga diharamkan Dan jalan-jalan Faktor-faktor penghantar Itu memiliki Memiliki hukum Seperti hukum Tujuan-tujuannya Kalau tujuannya syari Maka Jalan tadi menjadi syari Ini hukum asalnya ya Ya itu apa? Mau tidak mau memang Wajib bicara Mau tidak mau memang Wajib menuntut sesuatu Ya ini perkaranya lain Tapi kalau tidak ada Tujuan syari Tujuan yang menyebabkan Dia dapat udur Maka hukumnya adalah haram Tapi kaedah ini sendiri Telah dibatasi Oleh dalil-dalil yang lain Yaitu Wasilah Jalan tadi Wajib Adalah jalan yang halal Tidak seperti pendapat Sebagian Sebagian Apa itu? Orang awam Yang penting kan Niatnya baik Tujuannya baik Dengan jalan apapun Boleh Banyak jalan menuju ke Roma Maka sampai ada yang mengatakan Apa boleh? Dengan Harta korupsi Dengan harta pencurian Boleh kita untuk Berhaji Yang penting kan Kita jadi boleh haji Bahkan boleh menghajikan orang Dengan cara mencuri duit orang Tidak boleh Cari jalan-jalan yang halal Maka tidak boleh Dengan alasan Allah Yang Nabi suka Apabila anak kita banyak Di hari kiamat Sudah kita kumpul kebu Yang bisa bilang kumpul kebu Yaitu berzina Dengan orang yang Anak banyak Ya tidak boleh Dengan cara yang halal Dengan pernikahan Dan sebagainya Yang keempat Yaitu disyariatkan Untuk menjauh dari tempat-tempat Yang menimbulkan Ketergelinciran Dan ini bersifat umum Dalam kehidupan sehari-hari Kalau kita Boleh memilih jalan Kita cari jalan yang Halus Jalan yang baik Yang kering Bukan jalan yang Apa itu selainnya Berlumpur Yang licin Yang membahayakan Kereta Misalkan dan sebagainya Atau jalan yang boleh jadi Ada airnya Ternyata di dalamnya Ada lubang yang membahayakan Apalagi perkara Agama Perkara kehormatan Karena dikhawatirkan Akan terjatuh Kedalam keburukan Tuh ya Yang kelima Paulus Syekhul Islam Rahimahullah Karena Umar ibn al-Khattab Ya'murul uzzab Alla yaskunu Bainal muta'ahili Dahulu kala Umar ibn al-Khattab Memerintahkan Orang-orang yang Uzzab Uzzab apa berarti Bujang ya Bujang kan Tidak tinggal diantara Keluarga Dan ini yang diterapkan Di damat Orang kan rata-rata Sewa rumah Sewa bilik Nampakan Antara rumah-rumah Orang yang berkeluarga Dengan bilik-bilik Para bujang Dan itu lain Tidak boleh Berdekatan Dihawatirkan nanti apa Mendengar Atau melihat Kebetulan Atau apa Ya Karena syaitan Tidak suka Untuk kita hidup Baik Dan juga Umar ibn al-Khattab Melarang Orang yang sudah Berkeluarga Tinggal diantara Orang-orang yang Bujang Demikianlah yang dilakukan oleh Para muhajirin Lama Kodimul Madinah Tidaklah mereka Tiba di Madinah Walaupun Ditawari Ditawari Untuk apa Engkau tinggal Saya bagi rumah Tapi apa Para muhajirin Yang belum kawin Mereka Tinggalnya di masjid Agar Tidak apa Berdekatan Dan Mungkin apa Di balik dinding Mendengar sesuatu Atau kebetulan Melihat sesuatu Nah ini memang Membahayakan Ala ahdin Nabi S.A.W Di Masa hidupnya Nabi S.A.W Tapi bagaimana Ansar Menawarkan itu Yang namanya Ini baru Awal-awal Istilahnya apa Awal-awal Masih masa turunnya syariat Mungkin Ansar Belum tahu Tentang perkara ini Para muhajirin Lebih lama Belajarkan Nabi Mereka tahu Yang seperti itu Kita bahas Tambah sedikit lagi Babus sodato Kalau iman Abdul Ghani Ahmad Dasi Rahimahullah Bab as sodato Yaitu Mahar Mas Kawin Wahua Huwa Al-iwab Yaitu Pengganti Al-ladhifin nikah Yang ada Di dalam Pernikahan Awba'dah Atau mungkin Setelah Pernikahan Tergantung Kesepakatan Lilmar'ah Untuk si wanita Bimuqa Bilistiba Hatizawji Buk'aha Sebagai Ganti dari Bahwasannya Si suaminya itu Menghalalkan Kemaluannya Walahu Iddatu Asma Dan Mahar ini Memiliki Sejumlah Nama Wafini Iddatu Lugod Ya ada Beberapa Dialek Tentang Ini Kalau Lugod Diatikan Dialek Tapi Istilah Ada Beberapa Istilah Dan Ini Disyariatkan Di dalam Al-Quran Sunnah Ijma Dan Qiyas Amal Kitab Amal Kitab Faknya Fak Tafsiliyah Diperinci Sekarang Dan Ini Dalam Pembahasan Bahlawah Dikatakan Apa Al-Lahu Nasr Al-Murat Semula Diglobalkan Quran Sunnah Hadis Quran Sunnah Ijma Dan Diperinci Ada Dail Al-Quran Fak Al-Luhu Ta'ala Yaitu Firman Allah Ta'ala Dan Berikanlah Oleh Kalian Yaitu Kalim Lelaki Kepada Para Wanita Itu Sodak Sodak Mereka Yaitu Mahar Mereka Nih Sebagai Suatu Pemberian Betul Ini Untuk Mereka Nah Al-Lah Yaitu Memberikan Dan Ayat Ayat Yang Lain Sementara Kalian Telah Memberikan Kepada Mereka Harta Yang Banyak Itu Dalil Tentang Masalah Masalah Disyariatkannya Sodak Yaitu Mahar Dalil Dari Sunnah Kita Baca Dalil Dari Sunnah Wa Amma Sunnah Fafi'eluh Yaitu Dari Fi'ilnya Nabi Memberikan Mahar Kepada Sebagian Istrinya Rata-rata Mendapatkan 500 Dirhan Watakriruh Persetujuan Nabi Nabi Menyepakati Para sahabat Yang Kawin Dengan Nawatin Min Zahab Seperti Abdurrahman Bin Auf Yaitu Emas Sebesar Biji Kurma Masya Allah Wa Amruh Jika Nabi Memberikan Perintah Yang Mana Itu Kakaulih Iltamis Walau Khotaman Min Hadit Carilah Walaupun Berupa Satu Cincin Dari Besi Dan Seterusnya Wa Allah Wa 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 Alhamdulillah Rabbil Alamin Jazakumrah Khairan